Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di Gaming Anim TV Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membuat sebuah video Dimana saya akan melakukan pembelian sebuah game yang ada di Steam Jadi caranya hampir sama seperti yang ada di video saya sebelumnya Yaitu video tentang cara memainkan game Captain Tsubasa Rise of New Champions Di Android Jadi kita akan memainkan menggunakan Cloud Gaming Ciki Nah perlu saya infokan lagi bahwa Ciki pada hari ini sampai tanggal 2 Juni dan 3 Juni Itu melakukan event yang cukup besar-besaran seperti Ciki Fan Dan juga ada satu event lagi untuk memperingati kenaikan isa almasi Nah jadi saya disini telah mengumpulkan berbagai macam gift yang diberikan oleh para penonton di live streaming saya Bisa kalian lihat dinding hadiah saya itu hadiah-hadiah yang saya dapatkan sampai saat ini Jadi disini kita langsung saja keluar Keluar aplikasi sebentar Nah jadi saya disini melakukan pembelian menggunakan aplikasi dana Nah ini aplikasi dana Kita cek dulu dana saya ada berapa saldonya untuk melakukan pembelian Karena game-game sekarang yang ada di Steam saat ini itu sedang diskon-diskon besar-besaran Sampai tanggal 31 Mei nanti Nah dana saya ada 271 ribu Sekarang coba kita keluar lagi Kita ke Google Chrome Kita ketik Steam Jadi saya melakukan pembelian menggunakan HP saya Karena laptop saya itu jarang saya gunakan Jadi saya menggunakan HP saja lebih simple Kita buka Steam Nah disini kita login dulu Kita login Kita masukkan akun kita Kita sign in Baiklah disini saya sudah Sudah masuk ke akun saya Nah pertama coba kita cek dulu game Captain Tsubasa Jadi game Captain Tsubasa ini sedang diskon hari ini Kalian harus segera beli Karena lagi diskon versi deluxe editionnya Jadi versi yang lebih bagusnya itu deluxe edition Yang harga aslinya itu Rp739, sekarang diskon Rp184,750 Nah untuk yang video sebelumnya saya membeli game yang Captain Tsubasa Rise of New Champion biasa yang di bawah ini Harga aslinya Rp499, pada waktu itu dapat diskon Rp124,000 Nah karena saya sudah melakukan pembelian game ini saya tidak mau lagi membelinya Karena sudah ada di library kita, sudah ada di daftar game kita Jadi kita buka dulu menu Kita ke menu home Kita bisa buka disini Di weekend deal Jadi disini ada berbagai macam game Yang bertema anime Nah bisa kalian lihat disini ada diskon besar-besaran Kayak Dragon Ball Yang harga aslinya Rp600,000 Jadi Rp90,000 Boku no Hero Atau My Hero One Justice Itu harga aslinya Rp550,000 Karena diskon 85% Jadi Rp82,500 Disini ada Naruto Boruto Shinobi Striker Tales of Arise God Eater Ini bagus-bagus gamenya Nah disini ada Sword Art Online Diskon Rp149,700 Seharganya Dari Rp499,000 Nah jadi disini saya langsung ke search saja Tadi ada game Black Clover Yang juga diskon Nah disini Jadi untuk game Black Clover ini saya sangat suka sekali untuk memainkan game ini Jadi saya pernah sekali memainkannya di mode PC Ciki Jadi karena sekarang mode PC Ciki itu sudah di fix Jadi sudah tidak bisa di akses lagi Hanya sebagian orang yang bisa akses Dan saya tidak bisa Jadi saya sangat menyarankan kalian untuk membeli game ini sekarang Karena lagi diskon Nah ini diskon Black Clover ini Itu Yang Black Clover biasa itu Rp82,000 Sedangkan Black Clover Deluxe Edition itu Rp102,000 Diskon 85% Jadi harga aslinya itu Rp680,000 Nah game ini yang coba saya mau beli Kita tekan add to cart Ini sudah masuk Disini kita cari lagi Kita cari lagi Game lain Sword Art Online Nah disini game Sword Art Online itu sedang diskon-diskonnya Jadi bisa kita lihat disini ada beberapa game yang diskon Nah disini saya akan mencoba membeli dua game Sword Art Online ini Nah jadi disini ada game yang versi Deluxe Edition Harganya Rp84,000 Bisa kalian lihat disini Game nya Ini kita masukkan dulu ke keranjang kita Baiklah teman-teman Ini ada dua game yang sudah saya masukkan di keranjang Dan kedua game ini versi Deluxe Edition semua Dan juga lagi diskon Yaitu game SEO dan juga game Black Clover Oke kita beli dulu dua game ini Kita pilih for Poor case for myself Nah disini ada dua metode Ada berbagai metode Yaitu Visa, Mastercard, Dana, Eclipse Jadi saya akan menggunakan metode dana Disini kita tekan agree Jadi untuk total dua game itu Rp186,000 Kita continue to smart pay Nah disini kita masukkan nomor ponsel Disini masukkan pin dana kalian Nah disini itu masukkan kode yang dikirim via SMS Nah disini ada konfirmasi pembayaran anda Jadi saldo dana saya itu sebanyak Rp271,456 Sedangkan total game harga game itu Rp186,000 Kita bayar Nah disini pembayaran berhasil Pembayaran berhasil menggunakan saldo dana Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!